Halo semua, balik lagi sama aku Ayas Di video kali ini aku bakal kasih liat ke kalian makeup look kayak gini yang cocok banget untuk kalian mau pergi prom night atau mau ke pesta mau ke kondangan, makeup look kayak gini itu cocok banget untuk kalian yang emang mau berpesta malam dan sebenernya aku suka banget sih sama eyeshadow kali ini, itu bagus banget cuman agak failnya mungkin di eyeliner dan aku mau notice satu kalau misalkan kan ini judulnya drugstore, cuman di video ini aku sekalian bikin kayak comparison tentang BK backlight priming filter sama Milani yang stroplight itu nah jadi aku sekalian nge-compare dua primer ini dan di video ini aku pake BK nya itu di sebelah kiri dan pake Milani nya di sebelah kanan jadi sebenernya sih kayak tetap drugstore cuman aku kayak sekalian bikin dua video dalam satu video gitu ngerti gak sih ya pokoknya kayak gitu deh intinya jadi tetep aja semua yang aku pake ini adalah drugstore makeup jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan ada yang high end gitu gak ada jadi disini terjangkau semua dan bagus semua produknya dan aku jelasin secara detail gimana caranya kalian dapetin makeup look yang mungkin bisa dibilang bisa tahan lama yang gak ngangkrising kayak gitu deh intinya dan gak usah lama-lama kita lanjutin aja ke tutorialnya oke jadi yang pertama disini aku udah pakein primer dari Milani Prime Light aku sekarang lagi filming juga jadi ini digabung sama video aku yang nanti bakal kalian lihat pertama yaitu versus antara Milani dengan BK ini jadi kalau kalian penasaran tonton dulu yang ini battle ini baru kalian nonton video ini jadi sebelumnya aku udah pakein Milani ini disebelah kanan yang BK disebelah kiri oke lanjut aja aku disini mau pakein foundation dari Maybelline Fit Me Matte and Poreless yang shadenya 1,2,8 selanjutnya aku bakal pake LA Girl Pro Conceal yang warnanya natural untuk di andraai aku dan di daerah yang ada bekas jerawatnya untuk menutupi imperfection di wajah kalian nanti kalau misalkan kalian mau prom night gak mungkin kan kalian mau prom night tapi dengan wajah yang gak sempurna apalagi cewek dan kalau bisa kalian pake concealernya itu yang menurut kalian itu bisa menutupi dark circle dark spot yang ada di wajah kalian supaya nantinya makeup kalian itu gak keliatan abu-abu di wajah kalian jangan lupa juga di daerah ini cuping hidung ya kalau gak salah aku lupa disitu karena disitu adalah daerah yang kadang kalau misalkan makeup kita luntur disini adalah daerah yang keliatan hitamnya duluan gitu jerawat juga jangan lupa disini juga disini biasanya hitam-hitam kan terus suka ngilang-ngilang gitu kalau kita habis makan mau kalian blend pake beauty blender atau pake tangan atau pake kuas sama aja tapi kalau misalkan kalian mau lebih full coverage kalian pake jari manis tapi kalau kalian mau yang ya yaudahlah males gue pake jari pake aja kuas itu kalau kalian mau yang terlihatnya ya gak usah tebel-tebel lah kalian bisa pake sponge dan jangan lupa juga untuk meng-highlight di daerah under eye atau di daerah yang ingin kalian tonjolkan tapi bagian ini bisa kalian skip kalau emang kalian merasa gak perlu banget kalau kalian mau ngeskip bagian ini boleh karena takutnya kalau misalkan kayak aku pake si dari the same ini dia udah ada SPF-nya jadi nanti takutnya kalau kalian foto pake flash itu bakal ada flashback-nya gitu jadi nanti di daerah bawah mata kalian itu keliatannya tuh kayak putih gitu terus kalau misalkan kalau misalkan daerah under eye kalian atau smile line kalian sering dibuat nge-crease aku saranin untuk nge-bake karena nge-bake itu adalah satu-satunya cara untuk menghidari creasing gitu dan disini aku pake Koti Airspun yang translucent extra coverage jadi dia translucent tapi tetep ada coveragenya untuk under eye kalian yang belum ke-cover sama concealer yang tadi kalian pake gitu tapi sebelum kalian mau nge-baking diusahakan dulu kalian harus tetep nge-tap gini supaya concealer-concealer yang tadi udah nempel terus kalian sempet nengok begini itu kan kayak ada creasing-nya gitu takutnya dia ngebentuk nge-creasing gitu terus pas kalian nge-bake jadinya dia creasing jadi diginiin dulu jangan liat ke bawah dulu kalian langsung pakein bedaknya satu-satu ya satu mata satu kali bedak gitu jadi supaya nggak udah kita blend terus nanti kita blend satunya lagi dia malah nge-creasing yang di satunya nah kalau misalkan di saat kalian lagi nge-baking gini tiba-tiba kalian merasa kayak under eye kalian tuh ke tarik gitu itu namanya concealer kalian lagi nge-set lagi bersatu berkecumbu dengan si bedaknya terus kita blend juga bagian sini yang belum kita kasih powder atau belum kita bake aduh kita blend dulu pake sponge bagian yang nggak kena bedaknya tadi kita blend blend sini juga nih biasa disini juga nge-creasing oke langsung aja dipakein bedak kalau bisa kalian sebelum di-back jangan senyum ya atau jangan banyak ngomong kayak aku oke kita tunggu aja sekitar 2 menit nggak usah lama-lama takutnya kalau lama-lama nanti promnya udah selesai jadi kita tunggu aja 2 menit sambil kita mengerjakan alis tapi disini aku alis udah selesai aku pake makeover yang eyebrow kit yang udah hangat banget aku nggak pake yang powder gitu oke jadi kalau misalkan sekiranya udah 2 menit atau 5 menit kita bisa nge-bake eh bisa ngapus daerah yang udah kita bake terus kita blend ke bawah atau ke daerah yang belum dikasih bedak tadi jadi biar nggak buang-buang bedak gitu terus jangan jangan lupa juga untuk di-tap-tap kalau habis diseret gitu jangan lupa di-tap-tap dan kalau diseret jangan keenakan nyeret karena takutnya nanti ada membekas bulu-bulu gitu bulu-bulu halus takutnya jadi jelek lagi kan apa foundationnya nah terus untuk nge-set semuanya lagi aku pakein bedak dari LA Girl Pro Face HD Matte Press Powder sebenernya ini ada HD-nya jadi aku nggak tau sih aku belum pernah pake bedak ini terus abis itu kayak foto pake flash tapi aku suka banget sama bedak ini karena dia full coverage gitu dan ini aku hampir heat pump gitu karena emang sebagus ini gitu loh bagusnya bedaknya maksudnya sebagus ini bedaknya jadi aku suka banget karena dia full coverage gitu nggak full coverage sih cuman dia ada coveragenya gitu terus jangan lupa juga diset semuanya yang tadi mata kalian udah kena foundation mendingan langsung diset aja supaya nggak nge-creasing kalau kalian mau pakein bedak eh bedak eyeshadow nantinya nah kalau misalnya udah nge-creasing kayak gini kalian blend dulu pake jari atau pake sponge boleh baru kalian kasih bedak oke menurut aku ini udah hampir selesai daerah muka jadi biasanya aku langsung skip ke mata nah di mata aku mau pakein ini Morphe yang 35M karena aku emang beneran pengen pake yang sweet yang matte juga jadi nggak begitu ada shimmernya tapi entah entah gimana ke depannya jadi aku mau pake warna yang pink muda dulu untuk di bagian crease nggak selamanya daerah crease itu harus kalian blend dengan warna yang coklat gitu bisa aja dengan warna pink atau ungu atau biru asalkan warnanya muda gitu nah disini aku mau nge-blend 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 warna pinknya supaya nggak terlihat harsh banget ada harsh lainnya juga aku nggak mau dan setelah itu aku mau ambil warna yang disebelahnya persis untuk di daerah crease juga jadi aku pengen bikin warna crease yang lebih bagus yang lebih mendalam gitu yang lebih banyak dimensinya banyak warnanya jadi kita mainnya di crease karena nanti di eyelid aku mau kasih satu warna aja insyaallah terus ambil juga brush yang tadi yang untuk nge-blend itu untuk nge-blend semua warnanya supaya lebih menyatu dan nggak kelihatan beda-beda banget untuk warna selanjutnya aku mau ambil warna pink yang disebelahnya juga dengan brush yang berbeda jadi kalau bisa brushnya itu juga blending brush tapi dia juga lebih lancip dan lebih dense supaya warna crease creasenya yang terakhir ini kita mau liatin itu lebih menonjol warnanya nantinya yang gitu nggak usah khawatir kalau misalkan dia belum rapi karena nanti kita bakal rapihin sendiri terus kita ambil juga brush yang tadi untuk nge-blend untuk nge-blend semuanya supaya warnanya lebih bagus dan lebih menyatu kalau kalian mau nambahin kayak warna ungu boleh jadi kalian tinggal tap-tapin aja ke warna ungunya tapi sedikit aja ini aku mau coba deh ini kayak udah ada sedikit terus di-blend aja jadi supaya warnanya tuh lebih keliatan karena ini terlalu pink dan terlalu terang dan di step selanjutnya aku mau pakein eyeshadow yang liquid dari Jordana ini matte tulis liquid eyeshadow yang warnanya forever sun nah disini aku mau taruh di brush aja brush yang sintetik jadi supaya dia lebih pigmented nantinya dan gampang di-apply-nya gak kemana-mana warnanya dan kalau bisa di-blendnya dengan cepet ya karena dia gak setnya beneran cepet gitu wah ngajak ribut tuh mespa terus kita blend aja pake kuas yang masih bersih terus di-blend dengan warna yang pinknya tadi kalau udah kering ya eyeshadow-nya segampang itu sebenernya dan mau lanjut aja aku ke eyeliner eyeliner disini aku pake dari mineral botanica dan kalau misalkan aku susah pakenya mungkin aku bakal skip di part ini jadi di buah mata ini aku mau bikin agak coklat agak gak ngikutin pink-pink di atas jadi yang di bawah tuh ya coklat-coklat standar aja terus kita blend juga pake brush yang lebih dance atau lebih fluffy gak masalah yang penting bisa di-blend di under eye-nya terus aku mau kasih ada warna-warna hitam atau warna-warna ungu tuanya di bener-bener nempel banget sama waterline gitu terus aku mau pakein mascara nah disini mascara aku mau pakein dari Maybelline the push up drama oke gak usah terlalu panjang jadi emang cuman buat ngewarnain apa bulu mata kalian aja dari tadi bedak-bedak yang udah jatoh terus aku pakein mascara dari Catrice juga yang warnanya biru ini di bawah mata terus aku mau pakein bulu mata dari La Vie Lash ini yang La Vie Fleur ini aku suka banget sama bulu matanya dan sekarang aku udah selesai pakein bulu mata dan di daerah mat udah selesai aku mau pakein contour dari Catrice yang warnanya Ashy Radiance Ashy Radiance dan aku mau pakein contour di hidung juga supaya keliatan mancung kalo nanti di foto oke bagian contour juga udah selesai sekarang aku mau pakein ini bronzer dari Catrice yang warnanya medium untuk kulitnya medium yang lupa di bawah tulang raham juga supaya nanti di foto keliatan kalo kita punya tulang raham jadi gak gunut-gunut amat untuk blush on aku mau pakein blush on dari Mizu yang warnanya coral blush kita pakeinnya disini aja karena nanti kalo di foto kalo misalkan aku taro di tengah sini takutnya keliatan banget warnanya jadi biarkan aja yang di tengah-tengah sini keliatan natural terus agak nyentuh sama mata sedikit supaya keliatan lebih natural dan lebih blush-nya ada jadi gak perlu ke depan banget untuk dapetin blush kita tinggal kita tinggal taro di deket mata aja kayak pengantin-pengantin gitu nah untuk highlight disini aku mau pakein dari Sleek orang yang disini aku mau pakein di daerah yang sini nih pulang pipi aku mau ambil warna yang disini untuk di sini nih sini mata jadi jadiin belek artis yang terakhir aku mau pakein lipstick yaitu aku pake lipstick dari Silky Girl yang warnanya Darling aku sebenernya udah punya ini dan gak tau kenapa tiba-tiba habis aku first impression tuh ilang oke semua ini dia look akhirnya makasih untuk kalian yang udah nontonin video ini jangan lupa untuk di share dan di like video ini dan untuk kalian yang baru dateng mohon di subscribe supaya kalian bisa ngedapetin video-video terbaru dari aku semoga aja video ini bermanfaat untuk kalian bye-bye